Siapakah Dajjal? Dajjal ini lahir di Samirah dan dia diberi nama Samiri karena lahir di Samirah Nah kenapa disebut Samiri? Karena lahir di Samirah Dia lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus Dan Allah SWT memberikan kelebihan kepadanya Pertama, dia diberikan umur panjang Yang zoro umro ilayah misah Ilah akhir zaman Dia ditangguhkan ajalnya sampai akhir zaman Yang kedua, dia memiliki kecerdasan di atas akal jenius rata-rata umat manusia Jadi sejenius apapun umat manusia yang normal Dia 60 tahun di atasnya Sehingga penemuan-penemuannya Kecanggihan berpikirnya Kedewasaannya jauh di atas manusia Rata-rata manusia normal Yang ketiga, dia memiliki kemampuan sihir yang luar biasa Apapun sihir yang selama ini kita saksikan Tidak ada yang mampu mengalahkan sihir dia Sehingga saking luar biasa sihir yang dia miliki Seolah-olah orang mengenalnya selevel dengan Tuhan Karena apapun yang semestinya menjadi perbuatan Tuhan Dajjal bisa melakukannya Ini yang sangat hebatnya sihir Dajjal Nah, nasab kelahirannya adalah nasab yang aneh Dia lahir dari termasuk Bani Israel Bani Israel ini keturunan Nabi Ya'kub Ya'kub itu gelarnya Israel Keturunannya disebut Bani Israel Dari Yehuda Yehuda ini adalah anak laki-laki dari istri pertama Nabi Ya'kub AS Nabi Ya'kub istrinya empat Yang pertama bernama Ya'la Dari Ya'la ini melahirkan enam orang Salah satunya bernama Yehuda dan Lewi Lewi melahirkan Nabi Musa AS Yehuda melahirkan bangsa yang kita kenal Yahudi Salah satunya, Yehuda ini melahirkan generasi yang pada akhirnya melahirkan Samiri Kalau Rahil, istri yang kedua Dan ini istri yang paling disintai oleh Nabi Ya'kub Melahirkan dua anak Bunyamin dan Nabi Yusuf Nabi Yusuf dan Bunyamin Yang lainnya juga sama melahirkan dua anak Kahit dari Ya'la melahirkan dua anak Dam dan Naftali Anak tertua dari Nabi Ya'kub Dari istri pertama bernama Robin Nah, dari Yehuda inilah lahir Samiri Nah, ayah dan ibunya Kakek dan nenek Samiri ini adalah para penyembah berhala Karena Samiro saat itu terkenal penyembah berhala Ayahnya ini lahir dari proses persinahan adik dan kakak Inses Adik dan kakak bersinah lahir ayahnya Adik dan kakak bersinah lahir ibunya Jadi ayah dan ibunya ini lahir dari proses yang haram Dan ketika ibunya menstruasi Disetubuhi sama ayahnya Jadi itu Peluangnya dari dua ribu persetubuhan dalam keadaan menstruasi Satu bisa jadi Karena menurut penelitian medis juga Bahwa darah kotor tidak menghalangi terjadinya fertilisasi Tidak menghalangi terjadinya reproduksi manusia Jadi tetap pembuahan ofum oleh sperma bisa terjadi Walaupun ada dalam medium darah kotor Menstruasi Nah, ketika itulah hamil Dan lahirlah Samiri Rasulullah s.a.w. menyebutkan Dalam Musad Imam Ahmad Ayah dan ibu Dajjal ini melewati Perkawinannya selama 30 tahun Tanpa melahirkan seorang anak pun Dan di tahun ke-30 pernikahannya Melahirkan Dajjal Melahirkan Samiri Kelahirannya ini akan menjadi petaka bagi kedua orang tuanya Dia adalah orang yang paling sedikit manfaatnya Dan paling banyak keburukannya bagi manusia Terutama bagi kedua orang tuanya Bahkan ketika dia lahir Alam semesta menolak kelahirannya Dordar gelap, hujan badai, petir Itu terjadi di malam di mana Samiri dilahirkan Seolah-olah alam menolak kehadirannya Nah, sejak lahir sampai usia 5 tahun Dia tidak netek sama ibunya Kebayang 5 tahun air susu, asik tidak ditetekan Itu yang menyebabkan terjadinya kanker payudara Maka ibunya pun meninggal gara-gara kanker payudara ini Nah, ibunya meninggal gara-gara itu Terbukti apa yang disabarkan Rasulullah Kelahirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya Begitu pula ayahnya Maka ayahnya menjadi single parent Nah, kemudian Di tahun yang ke-5 Eh, maaf, sejak lahir sampai 5 tahun Kenapa dia menetek pada ibunya? Karena kerjanya tidur melulu Disebut mati, dia bernafas Dan cuma berdetak Disebut hidup, dia tidak bergerak Antara hidup dan mati Nah, maka di usia ke-5 tahun Nah, ini terjadi pisau yang menarik Apa itu? Samiri bangun dari tidurnya Di tengah malam Dan tidak ada orang yang menyadari Samiri bangun Dia merangkak Dan pindah ke berhala yang terbesar Nah, dia pindah ke pangkuan berhala terbesar Tidur di sana Dan ternyata ketika berada di berhala terbesar tadi Ya, buang air kecil dan buang air besar Besoknya itu adalah hari pemujaan kepada dewa-dewa mereka Bangsa Samirah Apa yang terjadi? Ketika terjadi ritual pemujaan tadi Maka sang raja yang dipertuhankan oleh kaumnya Mencium sesuatu yang tidak enak Bapaknya Samiri ini adalah tokoh agama Pak Gadisnya Pas di lihat Oh, kaget sang raja Ternyata itu pesing berasal dari pantatnya si Samiri Yang ada di pangkuan berhala terbesar Marah murka itu sang raja Itu anak kamu, kenapa ada di situ? Kurang ajar kamu yang telah menghina Tuhan kita Kenapa kamu pindahkan anak kamu ke situ? Oh tidak Tuhan Saya tidak memindahkannya Bagaimana saya bisa menghina Tuhan saya? Lalu siapa yang memindahkannya? Kan dia lumpuh Nah, sekali lagi Kehadirannya menjadi petaka bagi kedua orang tuanya Akhirnya raja marah dan ayahnya dipenjara Selama ayahnya tidak bisa membuktikan penghinaan tadi Maka ayahnya dihukum mati Pada akhirnya ayahnya pun dihukum mati Sedikit manfaat bagi kedua orang tuanya Maka kemudian Dia hidup pelihara oleh sang raja Dan pas di usia dia 5 tahun itu Allah menimpahkan murkaannya kepada bangsa Samirah Yang sudah kelewat batas Maksiat dan sudah tidak ada toleransi dari Allah Untuk mereka hidup di bumi Maka Allah perintahkan mereka jubil menghabisi mereka Maka bangsa Samirah ini pun diratakan Si Samiri karena masih balita Ya Allah selamatkan dia Lewat melekat jubil Diselamatkan dia Dan ditempatkan leh di pulau entah berantah Ada yang menyebutkan pulau ini berada di Laut Tiaman Dan pulau ini dinamakan pulau Sokotra Pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di ujung Jazira Arab Nah ini pulau Sokotra Ini pulau tempat dimana Dajjal atau Samiri Dibesarkan sejak 5 tahun sampai usia 100 tahun Ya dari usia 5 sampai 100 tahun dia tinggal di pulau Sokotra ini Nah pulau Sokotra ini adalah pulau yang berada di kawasan Yaman Pulau yang memiliki banyak keunikan luar biasa UNESCO sempat ingin menjadikannya keajaiban yang kedelapan Kan ada 7 keajaiban dunia ya Yang kedelapannya tadinya ini Namun karena dia terkait dengan Samiri Dajjal Maka banyak negara yang mentangnya Terutama negara-negara yang menjadi pengikut Dajjal Maka pada akhirnya pulau ini dirahasiakan Nah sebetulnya pulau ini unik kalau kita ingin merekreasi ke sana Namun karena posisi yang terpencil Jarang orang mengimitinya Para wisatawan jarang mengunjunginya Padahal sesuatu unik Termasuk binatang dan penghuninya itu unik-unik Pohotnya unik Dunia menyebutnya pulau ini dengan pulau julukan dari pulau alien Hingga pulau neraka Ada juga yang menyebutkan di Jekyll Island Pulau Jekyll Island itu bahasa barat Kalau bahasa kitanya pulau Dajjal Ya sama dengan pulau Sidir ya Itu juga di Jekyll Island Pulau Sokotrakanya dengan flora dan fauna yang unik Hingga saat ini belum ditemukan di tempat lain Jadi tidak ada flora dan fauna yang ada di pulau ini Yang ada di pulau lain Di seluruh dunia Hanya ada di pulau ini Makanya di pulau inilah Allah ciptakan satu binatang yang unik juga Yang disebut dengan jasasa Jasasa Binatang jasasa itu artinya mata-mata Tajasa ya tajasu tajasusan Wajasa satan Artinya pemata-mata Sepai Binatang ini bertumbuh besar Tubuhnya besar dipenuhi dengan bulu Sehingga saking penuhnya bulu Kita tidak bisa membedakan Mana dubur, mana wajah Yang menghadap itulah wajah Baik Karena itu pulau ini pernah dilacalankan Sebagai salah satu dari tujuh keajaiban dunia yang baru Ya Nah baik Ini contohnya nih Saya kelihatkan keajaiban dan keunikan Ini adalah padang pasir di pulau Sokotra Ini burung Salah satu jenis burung yang bisa kita jumpai di Sokotra Dan ini kepiting unik Kepiting pulau Sokotra Aneh ya kepitingnya seperti itu Ini laba-laba langka di Sokotra Mirip Tarantula Dan ini pohon darah naga Yang ada di pulau Sokotra juga Nah ini salah satu jenis pohon Dorstenia Sokotra Dan ini juga pohon yang lain Pohon Dendrosiseos Sokotra Ya saya Jebutkan lagi Ketika di pulau itu Sebelum bertemu dengan Nabi Musa Samiri di pulau itu Yang hanya tinggal dengan seekor binatang jasasa Binatang jasasa ini memberikan beberapa hal kepada si Samiri Allah Azza wa Jalla menciptakan binatang berbicara yang bernama jasasa Dia dimana lahirnya Ajalnya matinya Sama dengan ajal-dajjal Begitu pulau muncul dan menghilangnya Binatang inilah mengajarkan akidatauhid kepada Samiri muda Pelajaran ini Penuhnya ditulis oleh Jibril Alayhi Salam Dalam bentuk panel-panel atau prasasti Isi prasasti Panel 1 Yang ditulis oleh Malaikat Jibril Panel 1 itu berisi kalimat La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Ini dijelaskan oleh binatang jasasa Yang kedua Panel kedua berkata Allahuahid La syarikalah Allah Maha Yasa Tidak ada sekutu bagi Allah Itu dijelaskan juga oleh binatang jasasa ini Nah binatang jasasa ini sekali lagi Dia bertubuh besar Kategorinya adalah Kelasnya itu mamalia Genusnya mamalia Cuma saya tidak tahu Nama spesiesnya apa Pada tahun 2017 Akhir dari bulan Agustus Di Filipina Ditemukan binatang seperti ini Ciri-ciri binatang ini Nyaris sempurna Seperti ciri-ciri binatang jasas Yang disebutkan Rasulullah Terkait dengan binatang Yang memata-matai dajal Tubuhnya penuh dengan bulu Ini disebutkan dalam surat An-Namal ayat ke-82 Ya binatang ini seperti ini Dan dia tidak pernah jauh dari laut Karena dia selalu ingin membasahi tubuhnya Dan dia pun makan dari makanan ikan laut Maka dia tidak pernah jauh dari pantai Seperti ini Nah binatang inilah yang mengajarkan prasasti kepada Mengajarkan akidah tauhid kepada Samiri Samiri muda Yang ketiga Engkau diurus oleh Jibril Karena itu janganlah engkau mengkhianati janjimu dengan Allah Hanya engkau saja di pulau ini Panel yang kelima Makanlah dan nikmatilah makanan dan minuman Yang menjadi riski dari Allah sesuai kehendakmu Tidurlah sesukamu Tapi sembahlah Allah dalam berbagai keadaanmu Dengan tasbih keesaan Allah kepadanya Yaitu dengan melaksanakan sholat Yang diwajibkan kepadamu Allah lah sang raja Allah yang maha esa Dia tidak berayah dan tidak pula berpunyai anak Allah Tua Puhan yang maha besar dan maha agung Dia lah yang maha raja Ada tujuh panel Panel yang ketujuh bercerita tentang Nabi Muhammad Panel yang keenam itu bercerita tentang Nabi-Nabi Dan khusus panel yang ketujuh cerita tentang Nabi Muhammad Jadi Dajjal sudah tahu Samiri sudah tahu Bahwa akan diutus Nabi Muhammad di akhir zaman Dan itu Nabi yang terbaik Makanya dia iri Nah selesai panel ini disampaikan Maka binatang sejasasa berkata Wahai Samiri Saksikanlah aku telah menunaikan Demi Allah saksikan Aku sudah menunaikan apa yang dipintahkan padaku Kata binatang sejasasa Maka sekarang adalah perintah pertahir Yaitu pertanyaan dariku untukmu Apakah kau beriman pada Allah Dan dari apa yang diturunkan kepada Nabi-Nabinya Kepada Jibril maksudnya Apa jawabnya Samiri Apa jawabnya Muhyid Samiri Samiri tidak menjawabnya Lama ditunggu-tunggu Samiri tidak menjawabnya Sehingga binatang ini pun pergi dengan mencerit Dengan ceritan yang membuat Samiri ini Pekak telinganya Dua kali lagi datang lagi kembali kepada Samiri Dan berkata bidatang jasasa Ya Samiri Jika kau beriman kepada Allah Maka sungguh kau akan menjadi mu'min yang menakjubkan imannya Sesungguhnya ajalmu ditangguhkan sampai akhir zaman Jika kau beriman kepada Allah Kau akan menjadi mu'min yang menakjubkan Tapi jika kau tidak beriman kepada Allah Dan apapun yang diturunkan pada Jibril Dan kau terkutuk sampai hari kiamat nanti Tidak juga dijawab Pergi lagi binatang jasasa tadi Sambil memekikan suara yang pekikan yang keras Yang ketiga kali yang terakhir Dia bertanya kembali Dan apa jawaban Samiri Hei jasasa binatang buruk rupa Lihat di pulau ini tidak ada siapapun Kucari kau dan aku Dan yakinilah kalau panel ini Bukan tentang Allah yang di langit sana Tapi yang disebut Allah itu Saya Hei jasasa Akulah Allah itu Oh dia menceritakan ceritanya yang makin keras Sampai si Samiri pun menutup kedua telinganya Sejak saat itulah binatang itu pergi dan berkata Inna ke dajjal Inna ke dajjal Inna ke dajjal Engkau adalah pendusta Engkau adalah pendusta Pendusta-pendusta sampai hilang suaranya Di saat itulah Samiri mendapatkan kelar Dajjal Jadi siapa nama asli dajjal Samiri Dajjal artinya Al-kazah pendusta Bukan singkatan Baik Nah sejak saat itulah Samiri keluar dari pulau itu Dan dia sudah menyandang kelar Dajjal pendusta Karena dia mengaku Tuhan Baik Iwabillah Jangan salah Dajjal Kecerdasan yang mampu melakukan cloning Dan mampu melakukan berbagai macam Research dan eksperimen Hatta eksperimen yang mengilhami film Itu dajjal bisa melakukan Bahkan ketika orang membayangkan Kendaraan tercanggih Itu pesawat terbang Dajjal sudah mampu membuat piring terbang Dengan kecerdasan Rasulullah menyebutkan kendaraan dajjal itu Dia bisa terbang Dan kecepatan terbangnya 5 km Per sekolah 1 detik 5 km Hanya dengan berkedip-kedip Dia berkeliling dunia Kecepatan ini Diambil dari hadis Rasulullah Berapa kecepatannya Rasulullah Ketika dia terbang di muka bumi Kendaraan yang digunakan Itu kecepatan terbangnya Seperti awan yang ditiup angin Gitu Rasulullah Dan awan rata-rata ditiup angin Itu 5 km per sekolah Dan jarak dari satu telinga Ke telinganya Artinya setengah diameter Atau diameter kepalanya Keledai yang digunakan Terus menyebutnya keledai Itu Arbaun naziro 40 hasta 27 meter Diameternya Itu 27 meter Keledai macam Apa yang jarak dari satu telinga Ke telinganya 27 meter Kalau bukan piring terbang Ini bisa 24 meter kan 27 meter Bisa tidak Bisa Dan kecepatannya pun sama Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati